Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali soli-soliha Dengan Ibu Ida dalam pelajaran Bahasa Indonesia Edisi hari ini hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Untuk pertemuan yang ke-6 Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Guru doakan ya Mudah-mudahan kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Dan diberikan kesehatan Amin ya Rabbah Alamin Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya Soli-soliha Mari untuk mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini Kita buka dengan bacaan basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Dan mudah-mudahan untuk pembelajaran kali ini Berjalan dengan lancar Amin ya Rabbah Pada pertemuan sebelumnya Soli-soliha sudah belajar tentang ringkasan ya Materi ringkasan dengan Ibu Enis Nelwati Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang jenis paragraf Nah mari kita lihat bersama Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini Setelah melihat tayan video Nanti kalian diharapkan dapat menentukan jenis paragraf dengan benar Itu tujuan pembelajaran sesuai dengan SKM Kemudian mari kita simak bersama Pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi jenis paragraf Yuk apa sih itu paragraf ya Mungkin kata paragraf sudah tidak asing lagi Kalian dengar Nah apa sih itu paragraf Nah paragraf itu Penggabungan kalimat Yang berisi gagasan pokok Dan beberapa gagasan pendukung Itu yang disebut dengan paragraf Nah sudah jelas ya Paragraf itu Kumpulan kalimat-kalimat Dimana kalimatnya ini Isinya gagasan pokok Dan beberapa gagasan pendukung Nah perlu selisulih hak ketahui Bahwasannya Untuk paragraf ini Itu ada jenisnya Sesuai dengan isinya Itu ada lima Yang pertama ada namanya paragraf deskripsi Yang kedua ada paragraf generasi Yang ketiga itu ada paragraf eksposisi Yang keempat itu ada paragraf persuasi Dan yang kelima itu paragraf argumentasi Inilah jenis paragraf berdasarkan Dan isi Dingat ada lima Paham ya Sali-sali ya Mari kita kupas contoh Satu persatu Pengertiannya Contoh berserta ciri-cirinya Mari kita lihat Untuk yang pertama Yang pertama Mari kita bahas tentang paragraf deskripsi Nah apa itu paragraf deskripsi Paragraf deskripsi itu paragraf yang isinya Menggambarkan Kuncinya itu Menggambarkan suatu keadaan Atau peristiwa dengan kata-kata Sehingga para pembaca Seolah-olah merasakan Melihat Mendengar Dan mengalami langsung Keadaan atau peristiwa tersebut Ini paragraf deskripsi Untuk selanjutnya Mari kita lihat Contoh dari paragraf deskripsi ini Rapisan uzun menipis Hutan-hutan tropis mulai meranggas Gurun makin luas Akibatnya suhu bumi meningkat Cuaca tidak menentu Dan bencana alam makin sering terjadi Kesimpulannya Bumi makin kritis Siapa sesungguhnya yang berperan Dalam menjadikan planet bumi ini menjadi demikian Jawabannya tentu manusia sendiri Nah kita lihat bahwasannya Paragraf deskripsi ini Menggambarkan Nah kita lihat dari contohnya Dari contoh ini kita bisa Ikut Apa namanya Seolah-olah merasakan Melihat Bahwa lapisan uzun ini Semakin lama Semakin menipis Dan Peristiwanya Seperti hutan tropis Yang hutan tropis mulai meranggas Gurun makin luas Ini Kita seolah-olah mengalaminya sendiri Ini Menggambarkan suatu obyek Keadaan Ataupun teris Diwa ini Paragraf deskripsi Nah dari sini kita bisa lihat Untuk Ciri-cirinya Bahwasannya Untuk Paragraf deskripsi Itu yang pertama Menggambarkan Atau melukiskan obyek tertentu Misalnya ada orang Tempat Keindahan alam Ingat Ini adalah ciri Paragraf deskripsi Yang kedua Bertujuan Agar pembacanya Seolah-olah itu melihat sendiri Obyek tersebut Paham ya Untuk jenis paragraf deskripsi Selanjutnya Paragraf yang kedua Yaitu ada Paragraf narasi Apa itu paragraf narasi? Paragraf narasi itu Paragraf yang isinya Menceritakan masalah Atau Suatu peristiwa Yang disusun Menurut Urutan waktu terjadinya Sehingga Pembaca itu Dapat terhibur Atau terharu Terhadap Masalah Atau peristiwa Yang terjadi Ini Ini Apa namanya Narasi ini Itu menceritakan Menceritakan Ada 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 Unsur intrinsik Dari Paragraf narasi ini Ada toko Ada latar Ada waktu Ada urutan Kejadiannya Seperti itu Nah mari kita lihat Contoh Untuk paragraf Narasi Beberapa minggu yang lalu Kami telah melakukan Perjalanan ke Lampung Rombongan kami Terdiri dari Lima mobil pribadi Kendaraan kami Melaju dengan cepat Periringan Perjalanan sangat menyenangkan Tak seorang pun yang sedih Semua bahagia Menikmati pemadaan Walau dari dalam mobil Ketika melihat Gemerlapnya Lampu-lampu Yang Berada di Bandar Lampung Nah Kita lihat bersama Ini menceritakan Ada Ada alurnya Ada alurnya Ada disini ada Urutan peristiwanya Disini ada 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 latar waktunya Beberapa minggu yang lalu Dan sebagainya Ada pokok-pokoknya Kami Ada latar tempatnya Perjalanan Kelampung ini ya Kelampung ini ya Bandar Lampung Latar tempatnya Nah ini ada unsur Intensifnya Maka ini yang disebut dengan Paragraf Narasi Paham ya Soleh-soleh ya Kita bisa simpulkan Bagaimana Ciri-ciri dari paragraf Narasi ini Mari kita lihat bersama Bahwa untuk paragraf Narasi ini Cirinya yang pertama Ada tokoh Tempat Waktu Dan suasana Yang diceritakan Kemudian yang kedua Mementingkan urutan Waktu Maupun urutan Teris Tiwanya Yang ketiga Tidak hanya terdapat Dalam karya fiksi Cerpen Novel Roman Tapi juga terdapat Dalam Yang non-fiksi Contohnya Biografi Cerita nyata Dalam surat Sejarah Riwayat Perjalanan Dan sebagainya Begitu ya Soleh-soleh Ini ciri dari Apa namanya Ciri dari Paragraf Narasi Nah Mari kita simak Untuk selanjutnya Nah yaitu Ada Yang ketiga Masih ingat yang ketiga Iya Paragraf Eksposisi Nah Paragraf eksposisi Si paragraf yang bagaimana Paragraf eksposisi Itu paragraf Yang disini Memaparkan Suatu Masalah Atau Peristiwa Nah ini Namanya Paragraf Eksposisi Yang selanjutnya Mari kita lihat Untuk contoh Paragraf eksposisi Boson terapi Adalah pengobatan Suatu penyakit Dengan cara Memasukkan oksigen murni Dan ozon Berenergi tinggi Kedalam tubuh Melalui darah Ozon terapi Merupakan terapi Yang sangat Bermanfaat Bagi kesehatan Baik untuk menyembuhkan Penyakit yang kita derita Maupun sebagai Pencegah Penyakit Nah kita lihat Untuk paragraf eksposisi Ini memaparkan Jadi Isinya ini Hanya menjelaskan Isi paragrafnya ini Hanya Menjelaskan Suatu masalah Atau suatu Peristiwa Paham ya Soleh-soleh Untuk paragraf eksposisi Dari Pengertian Dan Contoh Kita bisa melihat Ke ciri-ciri Untuk paragraf Eksposisi Ciri-cirinya Apa saja Satu Ingat Bersifat Non-fiksi Atau ilmiah Kemudian Yang kedua Tujuannya Itu menjelaskan Atau memaparkan Kemudian Yang ketiga Berdasarkan fakta Yang keempat Tidak bermaksud Mempengaruhi Nah ini Merupakan Ciri-ciri Dari Paragraf Eksposisi Yang keempat Mari kita simak bersama Apa itu Paragraf Persuasi Apa itu Paragraf Persuasi Paragraf Persuasi Itu paragraf Yang isinya Membujuk Atau Mempengaruhi Pembaca Agar mau Mengikuti Pendapat Atau Gagasan Dari penulis Nah Soleh-soleh Untuk Paragraf Persuasi Ini Ada kata kuncinya Yaitu Isinya Membujuk Atau Mempengaruhi Paham ya Lanjut Untuk contoh Mari kita lihat Bersama Bidak dapat Disangkal Bahwa Praktik Berpidato Menjadi Semacam Obat Kuat Untuk Membangun Rasa Percaya Diri Jika Rasa Tampil Diri Sudah Besar Kita dapat Tampil Tenang Tanpa Digoda Rasa Malu Takut Dan Krogi Ketenangan Inilah Yang Menjadi Modal Utama Untuk Melaih Keberhasilan Bidato Bidato Oleh Karena Itu Marilah Kita Melaksanakan Praktik Berpidato Agar Kita Memperoleh Kemudahan Bahkan Kemahiran Dalam Berpidato Nah Kita Disini Lihat Untuk Persuasi Ini Kata Kuncinya Membujuk Atau Mempengaruhi Biasanya Disini Ada Kata Marilah Ayo Berisi Kata-kata Bujukan Dan Biasanya Ada Partikel Wah Gitu Untuk Membujuk Agar Membacanya Mengikuti Pendapat Atau Gagasan Dari Penuh Disini Bujukannya Ada Kata Marilah Paham Ya Soliha Dari Pengertian Dan Contoh Kita Dapat Simulkan Untuk Ciri-ciri Dari Paragraf Persuasi Ini Ciri-cirinya Apa Saja Yang Pertama Ada Fakta Atau Bukti Untuk Mempengaruhi Atau Membujuk Pembacanya Yang Kedua Bertujuan Untuk Mendorong Atau Mempengaruhi Dan Membujuk Pembacanya Yang Ketiga Menggunakan Bahasa Secara Menarik Untuk Memberikan Sugesti Atau Kesan Kepada Pembacanya Begitu ya Solih-solihah Jelas Untuk Ciri-ciri Dari Paragraf Persuasi Selanjutnya Yang Keterakhir Mari kita Lihat Ada Paragraf Argumentasi Apa itu Paragraf Argumentasi Yaitu Paragraf Yang berisi Ide Togakasan Dengan Diikuti Bukti Yang kuat Untuk Meyakinkan Pembacanya Nah Disini Ada Kata Kunci Ada Ide Diikuti Bukti Yang kuat Untuk Selanjutnya Mari kita Lihat Contoh Paragraf Argumentasi Seorang Dokper Pasti Selalu Membaca Buku-buku Medis Sebab Tanpa Membaca Buku Medis Ia akan Banyak Mengalami Kesulitan Ketika Akan Menedaksi Penyakit Pasien Seorang Belajar Tanpa Membaca Buku Belajaran Secara Rutin Pasti Akan Banyak Mengalami Kesulitan Ketika Menjawab Pertanyaan Dari Guru Banyak Lagi Contoh Contoh Membaca Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Sesorang Nah Disini Kalau Kita Lihat Dari Paragraf Ini Itu Isinya Bagaimana Tentang Apa Ia Manfaat Banyak Lagi Contoh Contoh Membaca Yang Bermanfaat Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh Seseorang Nah Kita Lihat Disini Ternyata Dari Paragraf Ini Kita Bisa Mengambil Ide Pokoknya Ide Pokoknya Tentang Apa Iya Ide Pokoknya Tentang Manfaat Mem Baca Nah Kita Lihat Ini Kita Sudah Menemukan Gagasan Atau Ide Pokoknya Nah Diikuti Dengan Bukti Yang Kuat Buktinya Apa Bahwasannya Tanpa Membaca Dokter Itu Tidak Tanpa Dokter Iya Kesulitan Menyakit Pasien Tanpa Membaca Seseorang Pelajar Itu Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Guru Nah Makanya Ini Ada Bukti Yang Kuat Bahwasannya Kita Membaca Itu Banyak Manfaat Banyak Lagi Membaca Yang Dapat Dimanfaat Membaca Banyak Manfaat Nah Ini Kita Sudah Menemukan Apa Namanya Sudah Menemukan Ide Diam Dimana Ide Atau Gagasan Ini Diikuti Bukti Yang Kuat Inilah Paragraf Argumentasi Nah Dari Dari Pengertian Dan Contoh Kita Bisa Melihat Bahwasannya Untuk Ciri Paragraf Argumentasi Pertama Persifat Non-fiks Yang kedua Bertujuan Meyakinkan Orang Lain Bahwa Apa Yang Dikembukakan Merupakan Kebenaran Yang ketiga Dilengkapi Bukti Bisa Berupa Data Gambar Dan Lain Nah Ini Untuk Ciri-ciri Paragraf Argumentasi Yang kebab Ditutup Dengan Kesimpulan Tadi Kesimpulannya Di akhir Bahwasannya Membaca Itu Bisa Dimanfaatkan Oleh Seseorang Nah Perlu Kalian Ketahui Ada catatan Bahwasannya Untuk Jenis Paragraf Persuasi Ini Hampir Sama Dengan Paragraf Argumentasi Bahwa Di awal Paragraf Itu Penulis Menyajikan Pendapatnya Terlebih Dahulu Baru Kemudian Disajikan Pernyataan Yang Berupa Alasannya Nah Bedanya Untuk Paragraf Argumentasi Dan Paragraf Persuasi Kalau Paragraf Argumentasi Ini Alasannya Berupa Fakta Fakta Kemudian Kalau Paragraf Persuasi Alasannya Berupa Kalimat Himbauan Ajakan Atau Harapan Penulis Paham Ya Soleh Soleh Nah Demikian Yang Perlu Bukuro Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Sebelum Bu Ida Tutup Mari kita Simulkan Bersama Bahwasannya Jenis Paragraf Berdasarkan Isi Itu Ada Lima Yang Harus Dipelajari Yang Pertama Deskripsi Kuncinya Adalah Menggambarkan Kemudian Yang Kedua Narasi Kuncinya Menceritakan Yang Ketiga Eksposisi Kuncinya Memaparkan Kemudian Yang Persuasi Kuncinya Membujuk Atau Isinya Bujukan Yang Kelima Itu Argumentasi Untuk Argumentasi Ini Isinya Berupa Gagasan Diikuti Bukti Yang Kuat Paham Ya Untuk Kesimpulan Ada lagu Silahkan Bisa Nanti Untuk Dihafalkan Untuk Dari Lagunya Ini Kita Bisa Mengetahui Kunci Dari Jenis Paragraf Ini Oke Ikuti Bukuru Jenis Paragraf Berdasarkan Isi Ada Lima Harus Dipahami Deskripsi Menggambarkan Narasi Menceritakan Eksposisi Memaparkan Persuasi Isinya Membujuk Argumentasi Isi Gagasan Diikuti Bukti Yang Kuat Nah Mudah-mudahan Dari lagu itu Dihampalkan Ya Bisa Mencari Untuk Kunci Apakah Paragraf ini Termasuk Paragraf Deskripsi Narasi Eksposisi Persuasi Atau Argumentasi Itu Ada Kuncinya Di lagu Silahkan Solih-solih Untuk Dihafalkan Lagunya Kiranya Itu saja Yang perlu Bukuru Sampaikan Sebelum Bidah Tutup Untuk Evaluasi Nanti ada Apa namanya Soal Dari Google Form Bisa kalian Kerjakan Kemudian Untuk Pesan Dari Bukuru Jangan Lupa Tetap Yang pertama Kaitannya Dengan Sholat Lima Waktunya Dan Kemarin Kalian Sudah Zoom Meeting Sudah Disampaikan Oleh Wali Kelasnya Masing-masing Bahwasannya Kaitannya Persiapan Wujud Dan sebagainya Harus Berbanyak Doa Berbanyak Sholat Sholat Wajib Sama Sholat Sunnah Kemudian Puasannya Juga Jangan Lupa Tahvit Tafit 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 Jangan Lupa Selalu Rajin Untuk Mengikuti Pembelajaran Di Tiap Harinya Ikuti Terus Karena Dari Materi Tersebut Nanti Kalian Bisa Mengataui Setiap Harinya Materi Yang Disampaikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Jangan Lupa Membantu Orang Tua Juga Dan Yang Ketiga Tetap Jaga Kesehatan Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Sholat Sholat Kemarin Sudah Disampaikan Yang 5 M Itu Saja Dari Ibu Ida Terima Kasih Atas Perhatian Sholat Mari Kita Tutup Pertemuan Pada Kesempatan Kali Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Yirobb Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh